Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi di channel Kampong Kito Nah kali ini disana kita berada di Sungai Putih Negarian Gurun Panjang Selatan Bacematan Bayang Kabupaten Besi Selatan Kita ada yang melihat sesuatu hal yang Agak beda hari ini disana Biasa ini orang Mangipeh Itu pemisahan gabah Pemisahan padi dengan Dari gabahnya disana Pemisahan yang Lampu dengan yang Berisi baginya sana Biasanya kegiatan ini Dilakukan secara manual Dengan artian tenaganya Dilakukan dengan cara Menggunakan Penelusian Biasanya yang ini Penggerak ini digunakan dengan tenaga Masih sana tapi hari ini Sudah berinovasi menggunakan tenaga mesin Ini yang Selesai dipanen Jadi pemisahan antara Gabahnya Yang Apa Padi yang Bunih Kalau sebenarnya dengan yang Amponya senang Jadi dengan Masih ke sini Kemudian akan keluar Di bawahnya Di bawahnya ada dua Keluasan tenang Yang Sudah beres Yang sudah bagus Padahal dia sebelah tanah Sebelah ujung Dan yang sebelah sini Yang Masih harus di Pasirnya lagi ke atas Dan ini yang Yang Amponya Dan yang Spesialnya adalah Dulu yang ini Dikerjakan dengan tenaga manusia Yang ini Diputar Ke sana Yang ini Biasanya diputar Ke sana Biasanya yang Yang ini Yang ini diputar Dengan tenaga manusia Tapi hari ini Sudah dengan Mesin Lalu Maka Masih Mereka Yang 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 Bagusnya Ini Padahal yang 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 Sebelah Sini Ini Dalam Bahasa Minang Yang Yang Namanya Archi Pih Itu Mesin Ini Berfungsi Untuk Memisahkan Padahal yang Apa Yang 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 Terpisah Dari Yang Ampu Baris Yang Yang Itu Yang Dibuang Yang Ini Yang Beres Yang Bagus Dan Dulu Yang Dulu Ini Belum Ada Sudah Memakai Mesin Ini Sekitar Lebih Kurang Lima Tahun Jadi Bagi Misalnya 5 Brado Yang Dirantau Biasanya Mesin Ini Kegiatan Ini Biasanya Dilakukan Secara Manual Dengan Menggunakan Tenaga Manusia Dulu Yang Ini Dulu Biasanya Ketika Beberapa Tahun Yang Lalu Yang Sebelah Sini Diputar Dengan Menggunakan Tenaga Manusia Dan Sekarang Sudah Digantikan Dengan Busin Yang Ini Dan Biasanya Pengerjaannya Lebih Cepat Dan Beginilah Sana Keadaan Di Kempung Kuto Sana Khusususnya Di Sungai Putih Kesempatan Bayang Selatan Sudah Hampir Selesai Sana Jadi Dari Sini Badi Yang Masih Dercampur Dengan Ada Daun Yang Sebelah Kanan Masih Harus Diputar Lagi Kemudian Yang Ujung Yang Tidak Berisinya Sana Ini Sana Udah Dulu Baputah Masin Tangan Ini Lala Capek Nah Nah Sana Jadi Di Kampung Kita Udah Panen Sana Jadi Pengerjaan Ini Udah Dikerjakan Dengan Mesin Sekarang Walaupun Masih Dengan Penelatan Yang Tradisional Juga Yang Ini Udah Lama Sekali Ini Namanya Kipe Jadi Kenal Persuai Kegiatan Seperti ini Seperti dengan Mangipe Padi Sana Oke Sana Sekian Dulu Video Kita Tentang Mangipe Padi Yang Ada Di Sungai Putih Oke Sana Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bios 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 Amin Doka Bios 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 Terima kasih.